Rombongan Putri Wakil Presiden Hajah Siti Mamduha Ma'ruf Amin menyempatkan diri berkunjung ke Jember dengan mendatangi pabrik semen singa merah di PT. Imasko Asiatik Puger kemarin. Didampingi oleh Bupati Jember Hendi Siswanto, Kapolres Jember beserta Dandim 0824 Jember serta jajaran direksi PT. Imasko Asiatik. Mereka melihat aktivitas pekerja terutama para buruh perempuan. Ada beberapa tenaga kerja perempuan di bagian administrasi. Menurutnya, perempuan secara fisik dirasa kurang tepat apabila untuk pekerjaan yang keras. Karenanya ia mengharapkan serapan tenaga perempuan bisa lebih dioptimalkan di pabrik tersebut. Dalam kunjungannya itu, ia juga membuka peluang kerjasama, baik dengan unsur pemerintahan maupun pihak swasta. Ia menyampaikan bahwa pihaknya melalui Yayasan Dewa Dewi Indonesia, memiliki orientasi menggerakan UMKM melalui marketplace yang dimotori kalangan perempuan dan vendor ojek desa. LH ya, dimana kita bisa melalui lahan-lahan yang tidak produktif menjadi produktif. Mungkin bisa dijadikan wisata, desa wisata, atau mungkin industri, atau nanti kita buat digital. Artinya, nanti kita bisa buat ketahanan tangan. Jadi, kita melihat nanti tekstur lahan yang ada di Jember ini, seperti apa. Ya, nanti kita bisa menyelesaikan dengan Menteri LH. Sementara itu, Bupati Jember Hendi Siswanto di kesempatan tersebut mengutarakan banyak hal mengenai kondisi Jember hari ini. Ia mengharapkan Yayasan Dewa Dewi bisa memberikan akses untuk pemerintah daerah agar bisa mengelola dan menghidupkan lahan-lahan yang kini dalam penguasaan perhutani di bawah KLH. Ia juga menyambut baik pihak Yayasan Dewa Dewi yang telah memberikan ruang kerjasama untuk pengembangan sektor UMKM, tenaga kerja perempuan, dan membantu akses ke KLH untuk rencana strategis Pemkap Jember. Kita dibantu untuk bisa masuk ke marketplace-nya mereka. Dan Dewa Dewi nanti juga akan membantu kita di Jember, termasuk ojek desa yang tidak bisa dijangkau itu, mereka punya aplikasinya dan akan membantu Jember. Itu intinya di situ. Yang di sini, tadi ngecek untuk kegiatan yang pekerja perempuan. Bupati Hendi sendiri telah mengizinkan PTI Masko Asyati untuk terus mengoptimalkan serapan tenaga kerja perempuan, khususnya dari warga Jember. Ia juga mengharapkan Corporate Social Responsibility atau CSR PTI Masko bisa dialokasikan ke perbaikan-perbaikan jalan yang banyak kerusakan karena dilewati truk pabrik.